Beberapa gimmick semakin bervariasi, salah satu yang tak terlupakan adalah Pokemon Regional Form Pokemon yang sama persis tetapi beradaptasi sehingga menciptakan perubahan warna dan tipe menyesuaikan habitat baru mereka Dari banyaknya Regional Form yang ada, tentu saja tidak semuanya akan tampak memuaskan Tetapi dapat kita katakan jika gimmick yang satu ini memang memberikan ciri khas baru bagi beberapa Pokemon Jadi rata-rata yang menarik saja untuk dilihat Satu di antara kalian meminta untuk membahas hal ini Melihat manakah Pokemon Regional Form terbaik dan ke yang biasa saja Karena ini pendapat pribadi, tentu tidak 100% akan disetujui Tetapi aku menyampaikan dari paling biasa saja ke yang paling bagus sesuai apa yang terlihat dari penampilannya Dan pastinya juga tambahan lainnya Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya, let's go! Kita mulai dari rating paling biasa saja Kenapa biasa saja? Ya kalau dibilang buruk juga kayaknya enggak juga ya Ada beberapa Pokemon Regional Form yang standar saja kalau dilihat dari segi penampilan dan kekuatan Dimana beberapa Pokemon ini tidak terlalu banyak menjanjikan warna baru untuk variasinya Alolan retiket adalah spesies dari Alola Pokemon ini memang terlihat lebih besar dan juga tegas Tetapi penggabungan kedua tipenya adalah hal paling biasa saja sehingga merugikan kehadirannya Ya retiket biasa dari Kanto juga memang tidak banyak peminatnya Sehingga dibuat wajah baru pun terlihat tampak standar Ini juga berlaku bagi Alolan Duck Trio yang juga tampak sangat biasa saja Menambahkan rambut di kepalanya adalah hal terkonyol dari desainnya Membuatnya tampak lebih aneh dari originalnya Galarian Stunfish juga salah satu yang terlalu sederhana Jebakan ini memang punya kombinasi tipe yang cukup baik Tetapi dari penampilan tidak ada yang terlalu wah Dan yang lainnya di daftar ini adalah Alolan Persian dan keluarganya Tampilan Pokemon ini sempat banyak mendapatkan kekecewaan Karena memang terlalu aneh saat terus menatapnya Galarian Yamar sendiri juga tidak terlihat jauh berbeda Kamu hanya bisa membedakan wajah dan batu apa gitu yang dibawanya Dan warna matanya yang beda dari originalnya Paldian Wooper juga masih biasa saja Meskipun unik dan beda warna Tapi tampilannya agak mirip-mirip Cuma memang evolusinya berbeda ya Kemudian ada Hiswian Quillfish Yang juga tidak jauh berbeda dan mengubah warna adalah yang signifikan terlihat Tapi ini diunggulkan dengan evolusinya yang terbilang cukup memuaskan Dan terakhir yang biasa saja adalah Galarian Perpatch Kamu mungkin tahu sendiri jika ia tidak jauh berbeda dari originalnya Tapi memang ini lebih menarik karena evolusinya yang menurutku mantap banget Nah dibalik itu juga Ada beberapa Pokemon Regional Form yang menurutku lumayan bagus Tapi tidak yang bagus-bagus amat lah Beberapa dari mereka memiliki tampilan yang lumayan lebih baik Tapi tidak melampaui kualitas originalnya Contoh adalah Hiswian Electrod dan praevolusinya Memang hanya sebuah bola biasa Tetapi ini lumayan bagus karena mereka memiliki tekstur kulit kayu yang berserat Sehingga kesan naturalnya benar-benar terasa Kombinasi tipe yang mereka hadirkan yaitu Electric Grass juga merupakan kombinasi tipe Pokemon yang cukup langka Sehingga menambah kesan spesial untuk mereka itu sendiri Selanjutnya ada Galarian Linun yang juga cukup lumayan bagus Warna yang dihadirkan berbeda dari polosan originalnya Dan jangan lupakan jika ia juga bisa berevolusi kembali Sehingga mengurangi sedikit keburukan tipe-nya Galarian Corsola juga lumayan bagus Desainnya tidak terlalu berubah dari originalnya Tetapi warna putih-pucat yang ia dapatkan adalah bagian yang cukup unik Dan sekali lagi jangan lupakan jika ia juga bisa berevolusi Jadi semakin membuatnya lumayan bagus Galarian Miot, ini kedua kalinya Miot memiliki bentuk regional ya Dan ini beda dari yang lain Banyak rumpai-rumpainya gitu Lumayan lah ya, dan evolusinya juga beda nama Hiswiana Valuk yang besar juga sebenarnya lumayan bagus Tubuhnya tampak lebih keras karena memang menambahkan tipe rock dalam kombinasinya Tapi ini justru memperburuk tipenya Tampilannya ya oke sih Paldian Taurus juga lumayan bagus Warnanya berbeda dan punya beberapa tambahan tipe Ini lebih sangar dan gelap juga Meskipun bukan tipe dark ya Kemudian ada Hiswian Sneasel yang menurutku lumayan bagus juga Apalagi evolusinya yang cukup unik ya Warna dan kombinasi tipenya juga terbilang cukup baik Sehingga menarik untuk dilihat Galarian Mr. Mime juga lumayan bagus Dia menambahkan tipe yang sejujurnya buruk ya Tapi dia juga mendapatkan evolusi lanjutan yang membuatnya lebih baik Dan terakhir yang menurutku lumayan adalah Hiswian Gudra Ya Gudra biasa menurutku jauh lebih menarik meskipun cukup loyo Tapi Hiswian Gudra punya tambahan tipe yang membuatnya sedikit lebih baik dalam bertahan Selanjutnya yang menurutku bagus tapi bukan yang bagus banget ya Jadi jika biasa aja nilainya D Yang lumayan nilainya C Dan sekarang yang bagus dan nilainya B yang menurutku memuaskan untuk dimiliki Beberapa dari mereka memang bagus dari bentuk awal dan akhirnya Sehingga kamu mungkin akan lumayan puas saat mendapatkannya Alolan Muk Ini memang cairan encer doang Tapi warnanya itu loh benar-benar cerah Sehingga tipe darknya pun ketutupan sama tampilannya Jadi gak ngebosenin Dan tentu warna cerah ini jauh berbeda dari Muk biasa yang punya warna kusam Alolan Golem juga menarik dan bagus menurutku Tubuhnya menambahkan unsur listrik sehingga sangat imajinatif Dan ini juga jauh lebih keren dengan tambahan fitur unik di tubuhnya Hiswian Arkenine juga mempesona Tapi menurutku jauh lebih mempesona Arkenine Kanto ya Hiswian Arkenine seperti lambang patung jejepangan gitu Unik sih dan mirip kayak legendary juga Galarian Slowbro juga beda dari originalnya Bedanya adalah cangkang shieldernya ada di tangan dan jadi senjata gitu Jadi kelihatan keren dan bagus Warnanya yang memadukan pink dan juga ungu juga lumayan unik Sehingga lebih mudah dibedakan dan aku sendiri suka Pokemon ini Alolan Exeggutor juga tidak kalah bagus Lehernya yang panjang sangatlah ikonik Dan dia juga sering banget dibicarakan di kalangan penggemar Sehingga tidak mudah terlupakan dan dia tampak lebih subur Galarian Rapidas juga tidak kalah bagus Dia seperti kuda unicorn dari universe berbeda Unik dan anggun Warnanya yang fantasi banget adalah bagian yang cukup memuaskan untuk dilihat Galarian Wheezing malah juga lebih cerah Dan dia juga punya desain yang unik Serta kombinasi tipe yang sangat langka di dunia Pokemon Jadi tentu ini bagus banget Alolan Sandsless Meskipun mungkin harusnya Iceless ya Namanya maksudnya Tapi warna biru sejuk dari Pokemon ini adalah hal terbaik yang pernah diberikan kepada Pokemon Maksudku ini benar-benar enak banget buat dipandang Sehingga tidak mengecewakan apabila harus mendapatkannya Dan terakhir yang menurutku bagus adalah Hisuian Lilligan Terlalu seksi tapi juga ya kelihatan tomboy gitu Warnanya yang terlihat alami banget adalah hal terindah dari Pokemon ini Dan terakhir rating Pokemon Regional Form untuk yang terbaik atau bagus banget Katakanlah nilainya adalah A++ gitu lah Karena ini menurutku adalah Regional Form yang sangat memuaskan dan acungi jempol untuk yang mendesainnya Pertama Alolan Marowak Mengembangkan cerita masa lalu Sehingga menambahkan kombinasi tipe yang sangat unik serta desain yang terlihat sakral Dalam dunia Pokemon Saini warna hitam seperti ini terkadang membuat Pokemon tampak lebih bagus Dan banyak juga peminatnya ya Dan Alolan Marowak memiliki warna yang sangat sesuai dengan api birunya Galarian Zapdos Sebenarnya ini tidak terlalu melampaui kualitas Zapdos biasa Tetapi keunikan dari dirinya terletak pada desain yang dominan ke arah Burung Ontah Bulunya yang runcing dengan warna unik ditambah kaki kuatnya adalah salah satu yang terbaik Disusul oleh kerabatnya yaitu Galarian Moltres yang juga tidak kalah menakjubkan Warnanya dan juga kobaran api palsunya menempatkan dia ke level yang lebih menarik sebagai Pokemon Regional Form Dan tentu Galarian Arti Kuno tidak akan terpisahkan dari mereka juga Ini jauh lebih menakjubkan sebagai peniru arti kuno Dan elegan serta misterius juga Sehingga membuat pemain penasaran untuk mendapatkannya Galarian Darmanitan yang juga putih bersih tidak kalah bagus Ini membuat ia terlihat seperti Pokemon berbeda spesies dari bentuk originalnya Kalau menurutku Hisuian Desuduai juga memiliki tampilan yang jauh lebih memuaskan sebagai starter berbeda Meskipun ia sudah ada Desainnya yang terlihat begitu kental dengan sebuah pakaian tradisional adalah hal terbaik dari starter ini Berlaku juga bagi Hisuian Samurot dan juga Hisuian Typlosion yang juga sangat sakral Sehingga ketiganya jelas menjadi starter yang berbeda dari yang lain Hisuian Braviary juga tampak seperti legend dari Pokemon Sangat memukau dengan sayap besar yang dikombinasikan dengan warna yang seimbang Alolan Raichu menambah tipe baru yang mengembangkan kekuatannya ke level yang lebih baik Dan ini membuat Raichu juga mudah diingat lagi Hisuian Zoroark dari awal muncul pun sudah sangat dicintai Kombinasi tipenya yang langka semakin membuatnya lebih spesial Dan terakhir ada Alolan Ninetales yang sangat banyak penggemarnya Ini lebih populer dari bentuk originalnya Karena memang dia sangat memukau Dan kalau dihitung-hitung ya mereka semua adalah Pokemon Regional Form terbaik Dan itulah rating untuk setiap Pokemon Regional Form Karena ini pendapat pribadi Jadi aku yakin diantara kalian ada yang tidak setuju Dan sampaikan saja pendapatmu ya Baiklah sampai disini video hari ini Maaf maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat Mohon bantu koreksi Kita ketemu lagi di next video Aku pamit dulu Dadah 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 Terima kasih.